Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, jumpa lagi di channel saya Zahirudin Channel Pada kesempatan video kali ini Saya kedatangan pasien Kipasangin merk Masbion Kipasangin duduk Dimana Keluan dari Orang yang punya Kipasangin ini tidak berputar sama sekali Ikuti terus Channel kami Sobat Jangan lupa Like dan subscribe Oke Sobat Sebelum kita bongkar kipasangin Kipasangin duduk Masbion ini Terlebih dahulu seperti biasa Kita ukur apakah Termifus yang ada di dalam dinamo ini berfungsi atau tidak Mengalami kerusakan atau tidak Pertama kita ambil avometer Kita atur di batas ukur selektor ometer Di kali 10 ya Kita On kan Tombol 1,2,3 terserah Pokoknya jangan off Kita ambil stacker listriknya Kita ukur Kalau jarum ini bergerak berarti Termifus yang ada di dalamnya tidak putus ya Tapi kalau tidak bergerak berarti termifusnya yang putus Kita taruh di masing-masing stackernya ini Carumnya bergerak ya Bergerak Berarti indikasi pertama termifusnya tidak bergerak Tapi apa yang menyebabkan kipas angin ini tidak berputar Nah tidak berputar ya Tidak berputar Pasti ada kendala di bagian lelitan atau dinamunya Oke kita bongkar sekarang ya Dinamunya Kita bongkar Kita lepas bagaimana sini ya Kita lepas Tempeng kunci Dari boling-boling Kita lepas Boleh-bolehnya Tamankan Kita lepas lagi Tempeng kunci dalamnya Terus rote Oke Pas seperti ini Kita buka Baut yang lebih belakang Depan-depannya Sama ini Oke Tidak terbuka Oke Kalau seret Kalau tidak ya Tidak seret ya Lancar Berarti Kita perlu Membongkar dinamu Ini ya Dengan cara Kita lepas dulu Gearboxnya Kapasitor Gearbox Gearbox Kita lepas Baut yang lebih belakang ini Kita lepas juga Kita buka Baut Jangan sampai hilang Kita ambil tempat Baut Kalau hilang Susah Beli lagi Beli baut Di luar Kalau sama Gak apa-apa Kalau tidak sama Ya Kapasitornya Nanti kita tes Durung kapasitornya Apakah Kapasitor ini Menyebabkan Kipas air Tidak mau berputar Kita gunakan Kapasitor Simeter Untuk mengikur Kapasitasnya Oke Kita ukur Kapasitor ini Dengan nilai 1,5 Mikro 450 volt Sebelum kita ukur Menggunakan Dengan Kapasitor Meter ini Kita Kongseletkan dulu Ujung-ujung Dari kapasitor ini Agar Muatan Yang tersimpan Di dalamnya Hilang dulu Tujuannya apa Kok Muatannya harus Dihilangkan Karena nanti Biar tidak Merusak Alat ukur Ini Oke Kita ukur Di patas ukur 20 mikro Kita Nyalakan Kita taruh Di masing-masing Ujungnya Pulak-balik Sama saja Apa Tinggal Berapa Ini 1,5 Persis Berarti Kapasitor ini Kondisinya Baik Tidak Rusak Berarti Yang rusak Ada Di Di Namunnya Itu Oke Kita Bongkar Di Namun Oke Setelah Mengetahui Kapasitor ini Tidak apa-apa Kita Pasang kembali Saja Kita Pasang kembali Selanjutnya Kita Buka Dinamonya Ini Oke Kita Ambil Talu Untuk Melepas Ini Tidak apa-apa Tidak apa-apa Saja Tidak apa-apa Tidak apa-apa Hai kunci-kunci nomor delapan Hai kunci-kunci. Hai kunci-kunci. Oke jangan terbuka, kita buka tolong-tlong. Oke, kondisi dinamanya bagus, kita tidak terbakar. Seperti ini juga masih bagus ya. Ya sahabat, setelah kita bongkar seperti ini ya, dinamonya. Kita bongkar, kita lihat. Tuh, ini ada jamurnya ini. Keluar jamur, ini yang menyebabkan. Oh iya, bener ya. Ini terputus. Keluar jamurnya jauh-jauh. Nah, jauh-jauh jamur. Waktu satu ini. Nah, sini. Kalau ini sudah, keluar jamur ya. Keluar jamur semuanya. Kita ganti saja kabel-kabelnya ini ya. Oke. Kita ganti. Kita ganti. Dengan kabel yang baru. Kita ganti. Kita ganti dulu. Ketilitan yang jamur tanpa terputus ini. Kejauhnya adalah biar hati disolder. Nah, bisa lempel. Kita ganti hati-hati. Hati-hati ya, kita ganti. Oke. Seperti ini. Nah, sudah. Kita tempelkan sini. Dengan kabel yang baru. Seperti ini ya. Oke, kita solder. Kita solder. Oke, cukup. Selanjutnya kita hubungkan ke seluruh dari tadi ya. Kemana, ke kapasitor. Kepasitor. 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 Kepasitor ini. Yang jamur. Benar. yang empat. Seperti ini. Tak benci. ini ada yang gak aku laki kabelnya dan mau keluar jamurnya kita ganti saja kalian potong ada dua lilitan kita garik dulu kere jamur ini ya kere kita pasang di kabel yang baru sewarna merah oke kita sojar kembali kita rapikan dan kita hubungkan ke yang sebelah sananya kita cari jalurnya sebelah mana oke sobat setelah kita mengganti beberapa kabel yang mengalami jamur tadi dimana kita ganti ada tiga kabel ya ada tiga kabel kita coba sekarang kita tes belum kita rapikan kita colokkan ke staker listrik kabel dan elektromagnetik kita coba seperti ini kabel saya apa yang saya ini tertarik ya sekarang mencoba ya gini belum kita tutup oke dan normal kita tutup baik sobat kipas angin sudah kita tutup seperti semula sekarang sekarang kita coba kembali apakah kipas angin ini bisa berputar dengan normal ya sobat kipas angin sudah berputar dengan normal alhamdulillah sudah bisa kita gunakan tetap ikuti channel kami jangan lupa like dan subscribe ternyata sangat mudah bukan untuk memperbaiki kipas angin yang tidak bisa berputar terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati